Jangan lupa ini, usaha harus dari kita sebagai hamba, tapi yang menentukan adalah Allah. Dengan begitu, kita harus mengendalikan akal, mengendalikan otak, mengendalikan tenaga, dan sebagainya. Tapi jangan lupa memohon berdoa kepada anaknya didedik sekolah nih, dipandang nih, karena semua ini, ya Allah, ini berkalaat, anak kula yang harus mencungguh ini, saya ingin menikmati satu-satunya. Mungkin-mungkin dibandingkan selamat, mungkin-mungkin hasil. Terutama ibu, ibu itu paling mandi dengan anak. Apa cari guru ini? Apa cari rumah tangga ini? Kenapa gagal kamu sebagai guru mengajar? Ini saya sudah penuh, sudah tumpas saya, tapi ini salahnya milu pergaulan. Nyalanya pergaulan, nyalanya rumah tangga. Rumah tangga, lho sampe enak, aku lho potas rata guru, lho potas rata guru anakku. Wah, siri anak itu nyet. Lho juga bola itu, dilepar sana, lempar sih, lempar sana. Tidak ada yang berani mengambil tanggung jawab. Kenapa? Nah inilah, karena kita melupakan jenis Islam yang benar, yaitu kita harus berusaha, disamping usaha juga jangan lupa mohon kepada Allah. Sebab Allah yang akan menentukan. Anakmu ini tahu-tahu, anaknya tukang rumput, anaknya tukang kuli, jadi presiden. Tidak ada yang mengenangkan, orang tua ini dia tidak tahu menghitung. Nah, kok anak desa menjadi general, guru menjadi orang besar di negara. Ini semua adalah di samping usaha, juga doa dari orang tua. Ya, maka Allah menolong membukakan jalan bagi orang tua. Nah, ini kelanjutannya nanti pada pengajian yang akan datang akan saya nuraikan lebih jauh, yaitu golongan yang keberapa kali? Tadi sudah satu, dua, tiga, empat. Sekarang kelima. Golongan kelima dan keenam, yaitu Masing-masing dari dua ini jauh dari jalan yang lurus. Cinta kepada keluarga Nabi, family Nabi, keturunan Nabi. Begitu cintanya kepada keluarga Nabi. Wabalaga Fii sebbi al-sohabah